Halo mas Bambang Halo Eng Lagi apa nih? Lagi kerja Oke mantap Aku boleh nanya sesuatu boleh gak mas? Boleh 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 silahkan Dulu kayaknya mas Bambang tuh Pernah ke Brebes cukup lama ya? Ya bener aku di Brebes 3 bulan lebih lah dikit Lama banget tuh Kira-kira di Brebes itu gimana nih kondisi mengerufnya Kalau misalnya dibandingin sama Semarang Brebes itu Kebetulan mereka sudah menjadi KEE Jadi memang Mengerufnya ya bagus banget Terus lompoknya juga Bagus juga, mendiri gitu sih Terus untuk luasan Menggeruf di Brebes sama Semarang tuh Gimana itu? Lebih luas Brebes ya karena mereka Itu sudah menanam Sejak 2010 sebenarnya Karena memang zonanya memang bagus juga Terhalang ada pelindungnya gitu Menggerufnya jadi lebah Dan semakin lama Menggerufnya ada Semakin sedimen Semakin naik Semakin naik Semakin maju Nah kita pernah nanti Tempat sedimen itu Malangnya seperti itu Kalau di Brebes Oke kira-kira Di Brebes itu pernah D itu gak untuk luasannya berapa itu? Untuk luasan sendiri Bisa lebih dari 20 mungkin ya Karena memang luas sekali sih Kalau kita lihat di Google Map itu Teman-teman lihat Brebes itu Yang Kaliulingi ya Saya kan di Kaliulingi itu Emang sangat luas Itu di Kaliulinginya 20 hektare sendiri ya? Sepertinya ya Gabungan juga sih Bisa Ya 10, 20 Ya bisa lah 15an gitu Terus untuk spesies menggeruf di sana Kira-kira apa aja tuh? Kebanyakan risopora Karena mereka menanamnya risopora dengan penam langsung Yaitu Menggunakan propaku Langsung ditancapkan di tempat penanamannya Jadi memang kebanyakan risopora Mokronata sih sebenarnya Terus kemudian Muncul juga PAP Visenia Itu tumbuh dengan sendiri Kemudian ada Pidada juga Itu secara alami juga tumbuh di tempat penanaman yang Aku tanam di sana Kita tanam di sana Oke Kira-kira ada gak sih Mas Pengalaman yang mungkin bisa dikatakan Pengalaman buruk ya di sana Terkait penggeruf Atau mungkin ada penebangan Atau terkebakaran gitu Kira-kira boleh diceritakan Ada sih sebenarnya Ada beberapa hal yang unik Menurut aku ya Di lapangan itu Dimana memang Aku ke sana Penanaman itu waktu Elina Kalau gak salah ya Yang pemanasan lebih dari satu tahun itu Karena kita menanam November Itu kita kira-kira sudah hujan Ternyata masih musim panas sampai Januari Hingga kita penanaman banyak pun Ya kebanyakan pada Panas pada hitam gitu Gagal tumbuh Jadi mau gak mau Ya karena resiko alam ya Itu Penanamanya 50% mati Secara Karena panas Wih cukup ekstrem juga ya Panasnya itu ya Oke Terima kasih atas pengalamannya Dan pengetahuan ya Mas Babang Sama-sama 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 Sama-sama